Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati, Mas Nasaruddin, Prof. Aziz, Mas Husna ini, Mas Jasminto, dan semuanya termasuk Bu Ragna ya, yang baru saja pulang dari Umroh. Wah, ini luar biasa ini. Pergi ke tempat tanah suci, ke Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah, yang kitab Taurat nyebutnya jantung alam, kitab Zabur nyebutnya tempat itu adalah pusat dunia, Injil menyebutnya sumbu alam. Al-Quran nyebutnya itu rumah Allah. Karena itulah ketika tawab pada putaran yang kedua itu, Doanya kan Allahumma inna hadal baitut baita baituka wal karoma karongka wal amna amnuka, ini rumah Allah, baituka. Dan disitulah kalau kita membaca, Penegasan bahwa sesungguhnya utusan Allah di tempat yang mulia itu, Yang disebut dengan Masjidil Haram, tempat suci yang mulia. Kenapa disitu disebut tempat suci yang mulia? Karena disitu ada orang yang mulia. Siapa itu? Adalah putusan Allah di tempat kita. Melanjutkan tentang Tadaburi ini, Saya karena ini satu surat lengkap yang dibahas si Tadaburi tiga kali. Yang ketiga yang komplit, Maka saya ingatkan kembali tentang perintah yang pertama kali itu adalah ikhrok. Bacalah. Bacalah. Tetapi bukan sebarang membaca. Ma'an-ma'an, Tapi ikhrok bismirob bikal ladih kolak. Membaca dengan nama. Dengan nama Tuhan. Tentu bukan dengan, tentu bukan menggunakan akal. Melahitnya menggunakan, Membaca dengan nama Tuhan. Ya, Pak, ibu. Dengan nama itu, nama itu siapa itu? Itu bukan dengan menggunakan akal, tetapi menggunakan yang punya akal. Beda itu, membaca dengan akal dan menggunakan yang punya akal. Tidak, tapi kalau membaca dengan akal, maka lalu kemudian seperti yang disinggulai prokusin tadi. Mohon maaf, Pak Darsun bisa mem-mute mikrofonnya. Atau Ustadz Nasar bisa membantu untuk mem-mute Pak Darsun. Terima kasih, Pak Gua, Pak. Dilanjutkan. Jadi, membaca tidak sembarang membaca, tetapi membaca dengan yang punya akal sebetulnya. Lah yang punya akal itu siapa? Itulah ruhani kita. Di dalam dada kita ini kan berlapis-lapis. Mulai dari Soderun, lalu di dalam itu ada Kolbun, lalu kemudian ada Fuadun, lalu ada Sakhofun, ada Lubun, ada Sirun. yang paling dalam itu adalah anak. Anak itulah nikmat. Anak itulah sebetulnya rasa yang bisa menikmati, yang bisa merasakan. Itulah zat. Itulah sebetulnya yang benar. Itulah yang datang dari Allah. Al-Hakumir Robiq itu kan di situ. Yang di situ itu seringkali kebenaran ini kita dustakan. Didustakan oleh kita sendiri. Karena itu juga diingatkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman itu dengan berulang kali, 31 kali. Fabi'ayi ala irobbi kuma tuka diban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Kita seringkali mendustakan suara. Suara yang dalam, yang di dalam dada, yang paling dalam. Itulah benar sebetulnya. Itulah yang punya akal sebetulnya. Nah, seringkali kita berpikir itu, berpikir itu menggunakan akal. Lalu ketika menggunakan akal, lalu akal itu selalu subjektif sebetulnya itu. Lalu kemudian, karena akal orang beraneka ragam, maka lalu kemudian, membahas Quran pun menjadi berbeda-beda. Lalu berbeda pendapat. Berbeda sebetulnya tidak apa-apa, tapi lalu kemudian mencari menangkalah. Mencari menangkalah kok lalu kemudian lewat Al-Quran. Ini sudah tidak pas lagi. Itulah juga diingatkan, walatanazau fatafsalu wadadhabari kukum. Fasbiru innallaha ma'asyobirin. Di situ itu. Jadi sesungguhnya, membaca itu adalah membaca yang dengan nama. Itulah sebetulnya Rasul, sebetulnya Muhammad, salallahu alaihi wasalam, di situ itu. Sehingga bukan menggunakan akal. Kalau kita nekat menggunakan akal, maka lalu kemudian, ubun-ubun. Nah itu, itu ada kaitannya sesungguhnya. Dengan akal ini mengingatkan dengan keras, kamu jangan menggunakan akal, tak kalah kita bicara agama ini. Kalau bicara tentang sains dan teknologi, silakan. Tapi kalau agama itu sebetulnya sudah cukup sebetulnya. Dan kalau agama itu adalah urusan ruh, maka yang sebenarnya ruh itu adalah urusan Allah dan Rasul. Karena itulah tadi dikatakan oleh Mas Nazarutin tadi, tentang bagaimana apa namanya akal ini yang seringkali menjadikan kita ini tersesat. Karena itu dalam soal agama itu sebetulnya adalah urusan yang punya akal. Saya katakan urusan yang punya akal adalah yang ada di dalam, yang ada di dalam hati, yang di dalam hati ini. Dari awal sampai akhir, lalu terasanya lalu tampak sebetulnya. Ikrok itu sebetulnya apa yang disuruh baca itu? Mas Nazarutin tadi mengatakan bahwa hal-hal yang diperintah Al-Quran adalah hal-hal yang manusia sendiri tidak mau melaksanakan. Tidak mau melaksanakan. Hal-hal yang dilarang itu karena orang suka itu melaksanakan. Kalau itu membaca alam semesta itu, tanpa diperintah itu orang sudah membaca. Coba kita lihat negara-negara Eropa, mulai dari Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, lalu kemudian Belgi dan seterusnya itu kajian-kajian tentang alam tanpa ada perintah Eropa. Amerika, Australia, dan apa namanya, Jepang misalnya itu, Cina, Korea, bahkan negara yang membenci agama sekalipun seperti Rusia zaman dulu, itu kajian-kajiannya sudah luar biasa. Tapi lalu ada satu objek kajian yang manusia sendiri tidak mau melakukan. Sebenarnya apa itu? Adalah kajian terhadap diri sendiri, memahami diri sendiri. Itulah sebenarnya yang selalu harus diperintah, selalu diperintah untuk kita baca. Agar kita apa? Agar kita tahu tentang siapa sebetulnya manusia itu. Siapa sesungguhnya diri kita ini. Karena itu ketika kita baca Quran ini, sebenarnya Quran bicara tentang apa? Saya rasa-rasakan kok banyak bicara tentang diri kita ini masing-masing. Seharusnya tak kalah kita banyak baca Al-Quran, tadabur seperti ini menjadi paham siapa diri kita. Tapi memang anehnya banyak orang yang belajar Quran begitu lama, begitu serius gitu kan, tapi tidak paham dirinya sendiri. Ini menjadi aneh. Karena apa? Karena yang dibaca itu adalah di luar dirinya, bukan lalu kemudian yang berada di dalam diri situ sendiri. Disitulah tadi juga disebut-sebut manusia yang harus dibaca tentang bagaimana kesombongannya, bagaimana kentang kecokaannya, bagaimana merasa cukup dengan dirinya sendiri, melupakan Allah dan Rasulnya. lalu kemudian juga melarang orang melakukan kebaikan, mengajak untuk hal-hal yang merusak dirinya sendiri. seperti itu. Bahkan tadi misalnya dikatakan tentang sholat dan seterusnya, itulah sebetulnya yang harus dibaca, yang harus kita, yang harus dibaca oleh kita sebagai orang yang beragama ini. Karena itu dengan beragama lalu kemudian kita menjadi tahu. Tahu siapa? Tahu tentang diri. Dalam diri ini tadi disebut-sebut oleh prokusen adalah ada persaingan. Memang betul itu ada persaingan. Persaingan apa? Ya persaingan antara kekafiran dan kemumin. Mumin dan kafir yang ada, kekafiran yang ada pada diri sendiri ini. Antara sifat-sifat kerasulan, ialah sitik, amanah, tablek, dan fatona, bersaing sebetulnya. Beradu kekuatan dengan sifat-sifat manusia, ialah hawa nafsu dunia setan. Dua kekuatan ini yang saling bermusuh, saling berebut. Dan itu juga dinyatakan di dalam surat Atta Gopun itu ayat 2. Bahwa Allah telah menciptakan pada dirimu sebatang. Dirimu sendiri, dalam dirimu itu. Ada potensi-potensi kekafiran dan ada potensi-potensi mu'min. Mu'min inilah harus memenangkan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Maka lalu ada hadis nabi, ada atuhika, nafsuka, alatibaina, jambaika. Itu kan di situ sebetulnya. Melawan hawa nafsu dunia setan ini kan sedemikian berat. Maka lalu disebut oleh Rasul itu sebagai perang besar, itu kan. Ialah perang melawan hawa nafsu. Hanya memang saya lalu juga senang sekali tadi disebut-sebut oleh Profusin itu. Bahwa agar apa namanya, ini menjadi jelas, itu harus dicari itu barang. Jangan lalu kemudian berbicara yang barangnya tidak kelihatan. Yang dulu saya selalu ajak bagaimana kita jangan berbicara atas kata, tetapi berbicara atas benda. Berbicara atas kata seringkali hanya membuat kita banyak berkata-kata, tapi lalu kemudian tidak final. Berbeda dengan kalau kita berkata atas benda. Nah, kalau bendanya sudah ketemu, bendanya sudah ketemu, maka sebetulnya ya bolehlah kita apa namanya, mereka-reka mencari makna, tetapi dengan bendanya sudah ketemu, maka tidak perlu lagi kita repot banyak berkata itu. Lalu kemudian lebih final, lebih cepat final di situ itu. Nah, ini saya kira menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Usin Aziz, lalu kemudian juga yang disampaikan oleh Mas Nazaruddin tadi, itu adalah menarik sekali itu. Lalu kemudian kalau saya, apa tadi, dari 4-3-4 ayat itu, saya ingin langsung saja yang terakhir itu kan, bahwa kita ini disuruh untuk apa namanya, mendekat kepada Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu kita ini yang tadi kafirin itu, yang wala nikolakokum famikum kafirun ini, yang kafir, kekafiran yang ada dalam diri kita ini. Yang gustur mengatakan, kita ini selalu peduli kafirnya orang lain, tapi tidak peduli kepada kekafiran yang ada di dalam dirinya sendiri. Kafiri diwi, gitu kan. Di siirnya gustur itu kan seperti itu. Nah, kita terakhir ini kita disuruh untuk apa namanya, untuk selalu mendekat kepada Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya itu, mendekat kepada Allah itu. Ini barangkali juga perlu dicerenungkan dalam-dalam itu. Kalau saya, saya setelah merenungkan dalam-dalam itu, mendekatkan diri pada Allah itu sulit sebenarnya. Karena Allah itu tidak berbentuk, Allah itu tidak berupa, Allah itu tidak beralamat, Allah itu walam yakulah hukubwan akad. Bagaimana otak kita yang lemah kayak begini, yang terbatas kayak gini, yang sangat-sangat tidak mampu menjangkau hal-hal yang dudakan, yang dasar kayak begini ini, maka itu wasilah itu. Itu harus lewat wasilah itu kan. Jadi wasilah ini menurut tema saya penting sekali. Tapi kenapa kalau kita bicara wasilah di dalam Al-Quran itu juga ada kayak gitu, lalu kemudian timbul perdibatan. Saya tidak begitu tertarik dengan dibat itu. Al-Quran itu tidak perlu diperdibatkan. Sebab kalau dibat itu memang ujung-ujungnya dua. Satu kalah, satu menang. Yang menang sombong, yang kalah kecewa. Akibat Al-Quran kan tidak cocok jadinya itu. Bahwa Al-Quran datang itu bagaimana? Hati itu menjadi damai, lalu kemudian menjadi sombong. Lalu siapa wasilah itu? Nah, banyak sekali sebetulnya. Tetapi kalau sehari-hari saya ini teringatkan oleh doa. Sehari-hari saya diingatkan oleh doa setelah selesai adan itu. Selesai adan itu selalu berdoa. Datangkan Muhammad sebagai wasilah. Jadi kita ini kadang-kadang tidak mau wasilah. Tetapi kita minta supaya Muhammad dijadangkan sebagai wasilah. Karena itu memang kenapa itu harus wasilah. Karena memang antara Allah dan Rasul itu begitu dekat. Saya memahami Allah dan Rasul itu begitu dekat itu kan. Di dalam surat apa namanya? Al-Asjab ayat 56 itu. Jadi itu sebetulnya ada kedekatan antara Allah. Kalau kita sahadat asyadu Allah ilahitahu wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Kalau ada kata Allah, lalu ada Rasul. Kalau bahkan itu di Mejid-Mejid itu kalau ada tulisan Allah di sampingnya itu ada tulisan Muhammad. Sallallahu alaihi wassalam. Ini sebetulnya kan menjadi dekat sekali dan hubungan Allah dan Muhammad itu kan sebenarnya kan hubungan Nur ala Nur. Sebetulnya itu. Nur ala Nur. Sehingga lalu menjadi sangat dekat. Itulah sebetulnya lalu dikatakan di surat Al-Lisa ayat 80 itu. Mayuti'i Rasul fakot atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama artinya dengan taat kepada Allah. Bahkan manakala kita ingin disayang oleh Allah, maka ikuti Rasul. Seperti itu. Bahkan lalu juga ada ayat-yak lain misalnya. Mayuti'illah wa rasulahu fa'ulaika ma'allalina'an amallahu alaihim minan nabihin wa syidikin wa syuwada' wa syalikin wa khasuna'ulaika. Rafiko. Jadi begitu indah sekali kayak begini ini. Indah sekali kayak begini ini. Jadi Allah dan Rasul itu ternyata memang, apa namanya, tidak terpisah ya di dalam Al-Quran kok selalu seperti itu. Mayuti'illah wa rasulahu yudha'ilu jannah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka akan dimasukkan kepada surganya. Nah, yang begini ini apalagi kalau saya membaca surat An-Nisa ayat 150 dan 151 itu kan, tidak boleh dipisah-pisahkan antara Allah dan Rasul. Maka lalu kemudian saya ingin ngajak bagaimana sebetulnya, bagaimana sebetulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu agar kita ini menjadi tenang. hati ini lalu kemudian menjadi damai. Itu Ibu Ratna yang baru dari umroh itu hatinya itu lalu damai. Kenapa damai? Karena datang ke rumah Allah, datang ke pusat dunia, kepada sumbu alam, ke jantung alam. Di situ ada orang mulia. Ini Rasulullah ini luar biasa. Yang dialah sebetulnya, beliulah sebetulnya yang mendidik kita, mendidik hati kita itu. Kita tidak bisa menjadikan orang sabar, menjadikan orang ikhlas, menjadikan orang lalu kemudiri kita ini istiqomah, diri kita itu lalu berbuat adil, dati kita bercahaya, bersih. Karena yang membersihkan itu ternyata adalah Rasulullah. Ternyata adalah Rasul, putusan Allah. Hanya lalu kemudian sering kali bertibat, bukankah Rasul sudah wafat? Padahal sebetulnya yang wafat itu adalah Muhammad, anak Abdullah dan Aminah itu. Sementara Ruh itu tidak pernah ada keterangan, Ruh mati itu tidak pernah ada. Karena itulah sebelum Mikros dulu Muhammad, itu lalu kemudian imami sholat yang makmumnya adalah para nabi, para Rasul diikuti oleh malaikat. Dan ketika Mikros juga ketemu itu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim dan seterusnya. Padahal mereka sudah wafat lama, apa artinya? Ruh tidak pernah mati sebenarnya itu di situ. Itulah sesungguhnya yang masih menjadi saksi. Bu Ratna pergi ke Mekah, ke Ba'itulah yang tandai Ka'bah itu masih disaksikan oleh Rasulullah. Ina arsal na'ka syahidan wa mubashiran wa nadiran. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, itulah pandangan saya yang tentu berulang kali saya katakan ini adalah renungan saya, apa yang bisa saya tangkap dari sehari-hari saya membaca Al-Quran. tapi memang indah sekali. Dan kalau saya boleh nyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sekarang usia saya ini sudah 71, 72 tahun berjalan. Ada penyesalan sebetulnya saya ini. Dalam hidup ini ada penyesalan. Penyesalan apa yang saya sesalkan? Mengapa saya sejak kecil gitu tidak lalu mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran. Terasa betul dalam hati saya itu. Al-Quran itulah indah sekali. Saya waktu hidup saya, saya gunakan untuk mencari tahu banyak hal yang disebut dengan ilmu pengetahuan yang umum itu. Itu tidak berarti tidak penting. Itu penting. Tapi jangan sampai melupakan yang pokok. Al-Quran ini adalah yang pokok menurut saya. Dan kalau kemudian kita dadaburi, itu indah sekali, indah sekali. Saya misalnya ketika dadabur tiga, empat minggu yang lalu tentang surat Al-Lail itu. Terkesan betul, terkesan betul. Mulai dari yang pertama sampai akhir. Bicara apa itu? Itu sebenarnya adalah bicara bagaimana manusia untuk mencari, pencaharian. Terkait dengan ekonomi sebetulnya. Terkait dengan kekayaan. Tapi diukap dalam apa namanya, rumusan, dalam ayat-ayat yang begitu indah. Saya ketika mengingat kembali, tadabur kembali, laki-laki ini hati saya, kenapa saya kok melakukan kesalahan besar? Apa yang saya maksud kesalahan besar? adalah tidak mentadabur Al-Quran sejak saya muda. Saya malah memulai mentadabur Al-Quran di usia-usia yang tua ini ternyata indah yang luar biasa. Karena itulah apa yang dilakukan oleh Mas Susna ini, yang dilakukan oleh Mas Nazanuddin. Ini adalah sesuatu yang sangat tepat, yang dulu dikatakan paling tidak itu just amah. Menurut saya, jangan. Kalau bisa, tidak usahlah berhenti. Sampai selesai 37, 114 surat. Saya kira itu, Ibu Ratna, mohon maaf sekali kalau apa yang saya sampaikan ini keliru, tapi saya ingin merangkum dan saya ingin, apa namanya, memberikan bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan saja. Bahan renungan. Bagaimana terakhir tadi berwasilah kepada Rasulullah agar kita sampai kepada Allah. Tanpa Rasulullah kita tidak akan bisa sampai kepada Allah. Sebab yang mengerti Allah itu hanya satu, ialah Rasulullah. Yang tahu rahasia Allah, yang ngerti tentang Allah adalah Rasul. Karena itu kalau kita ingin sampai kepada Allah, mengerti saja tanpa Rasulullah tidak mungkin. apalagi lalu mendekat. Maka rumus saya adalah kalau kita ingin, ingin dekat dengan Allah, ayolah kita lewat Rasulullah. Islam juga datang, kita terima juga dari Rasulullah. Kita kepada Allah juga tentu lewat Rasulullah. waqtahu ilaihi wasilata. Wajah itu fiksafili, lahan laku untuk beli. Terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!